Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak partikel bermuatan, baik itu muatan positif ataupun muatan negatif, ke dalam suatu medan magnet. Di sini ada beberapa gambar, ada dua gambar yang saya sajikan di sini. Jadi, tema kita ini sebenarnya berkaitan dengan spektrometer masa. Dalam spektrometer masa ini, kegiatannya adalah kita akan bereksperimen dengan menembakkan suatu partikel, baik itu bermuatan positif ataupun bermuatan negatif, ke dalam suatu medan magnet. Untuk sementara waktu, saya sajikan dulu dalam bentuk gambar, nanti kita akan tunjukkan dalam bentuk animasi ya, untuk lebih meningkatkan pemahaman kita. Ya, di sini ada dua gambar, kalau kita lihat di sini, dari sumbernya ya, ini saya ambil dari ITB. Ya, di sini kita bisa lihat, ini ada garis plat yang menunjukkan muatan listrik ya, ini kalau kita lihat arahnya ke sini, berarti ini arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Yang ini kutub positifnya, yang ini kutub negatif, jadi ini bergerak ke sini, ini medan listriknya. Kemudian nanti ada partikel bermuatan, nah ini bermuatan Q, Q saja berarti ini muatannya positif. Bergerak dengan kecepatan, ya dengan kecepatan V di sini, muatan positif yang bergerak ke sana. Nah, ini sebenarnya sudah disederhanakan gambarnya ya, jadi kalau kita menggunakan efek hole, sebenarnya ini berbagai macam partikel, muatan positif itu sebenarnya bergerak ya, memenuhi dulu ruang yang dekat dengan plat. Plat baik itu positif ataupun negatif, sehingga tersisalah partikel yang tidak kebagian ya, tidak kebagian ke plat positif ataupun ke plat kutub negatif. Nah, maka partikel ini akan diteruskan, terus dia akan bergerak masuk ke medan magnet. Jadi ini sketsa medan magnet, sebenarnya ini kalau kita gambarkan, ini ada kutub ya, kutub positif dan negatif. Jadi ini kalau misalnya kita gambarkan, ini sebenarnya, ini tiga dimensi ya. Jadi ini saya buatkan ke arah sana, kemudian diteruskan ke sini ya, jadi ini ke sini. Jadi ini sebenarnya ada kutub magnetik ya, kutub magnetik yang bermuatan, ini kutub selatannya dan ini kutub utaranya. Maka akan ada timbul medan magnet dari utara ke selatan ya, ke sana ya. Ini kalau kita gambarkan ke sana arahnya, nanti lebih jelasnya nanti pakai visualisasi ya, nanti saya carikan visualisasinya dalam bentuk animasi. Nah ini ke sana, tiga dimensi. Nah maka terbentuklah sketsa ini, sketsa ini ya, terbentuklah sketsa ini. Ini saya stabilukan, nah terbentuklah sketsa ini. Ya ini saya rapikan lagi. Nah dari sini, partikel bermuatan positif tadi, ya ini partikel bermuatan positif di sini. Ya bermuatan positif, bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan bergerak ya, menyinggung garis ini ya, menyinggung garis ini dengan kecepatan V yang konstan. Ya, kecepatan V, tegak lurus terhadap suatu lintasan melingkar ya. Jadi seolah-olah bentuk lintasannya melingkar, nanti kan dia bergerak dalam bentuk lingkaran, ini gini. Ya, ini kan ada garisnya bergerak, ya. Jadi berbentuk lingkaran. Sebenarnya bukan bentuk lingkaran, tapi berbentuk siklotron nanti bentuknya itu. Dia arahnya kan, gini ya, berlawanan arah jarum jam. Dia akan terus bergerak, ini siklotron begitu, dengan jari-jari yang sama. Ya, seperti itu bentuknya nanti. Oke, nah ini, maka akan ada gaya magnetik, ya, pada partikel bermuatan ini yang tegak lurus, ke arah pusat, ke arah pusat siklotron, katakanlah ini yang berjari-jari R ya. Jadi ini ada gaya lorennya F, kemudian partikel ini bermuatan positif, bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnetik, masuk bidang kertas ya, masuk bidang ya, ke arah sana, masuk bidang. Masuk bidang. Maka nanti besarnya gaya magnetnya ini, besarnya adalah BQV, gitu ya. Nah inilah nanti besar dari gaya lorennya. Tapi untuk kali ini kita fokus kepada bagaimana memahami, kalau misalnya partikel itu bermuatan positif, masuk kepada bidang magnet, yang masuk bidang, ke mana? Arah, ya, arah sketsa, gerak dari, apa namanya, bentuk lintasan dari partikel itu ketika berada dalam medan magnet. Apakah searah jarum jam, ataukah berlawanan arah jarum jam. Nah dari sini, kita bisa lihat dari sumbernya ya, dari sumber referensi kita, kita perlukan, ini kalau partikelnya bermuatan positif, ini partikel yang bermuatan positif ini. Nah ini partikel yang bermuatan positif ini. Ditembakkan dan masuk ke dalam medan magnetik, ya yang masuk bidang, ini medan magnetnya masuk bidang. Maka bentuk lintasannya pada medan magnetik ini akan berbentuk lintasan yang, ya berbentuk lintasan siklotron, melingkar, ya, gerak melingkar, tapi siklotron, yang berlawanan arah jarum jam. Jadi kan kalau searah jarum jam itu seperti ini, kan, kalau ada jam 12, kan, ke jam 1, 2, maka ini kan searah jarum jam namanya. Searah jarum jam. Nah maka ini gerakannya berlawanan arah, ya, kalau Anda lihat ini gerakannya berlawanan arah jarum jam. Jadi berlawanan arah jarum jam. Nah dari fenomena ini, kita juga dapat menentukan bagaimana jika muatannya bernilai negatif masuk ke dalam medan magnet yang masuk bidang kertas dan seterusnya. Jadi kita akan buat sketsa baru, ya. Jadi kalau misalnya, sekarang dalam, tadi sudah kita lihat ada, saya gambarkan sketsa di sini. Ya tadi ada, ini menunjukkan garis medan magnet yang masuk bidang tadi. Terus kita tembakan, ya misalnya ini ketutup sedemikian rupa. Ya kita tembakan sebuah partikel, ya, yang bermuatan positif Q misalnya, ditembakkan ke sini. Ya, masuk bidang. Dengan kecepatan V, gitu ya. Ini, kita tambahkan, ya, silang, silang, begini. Ini, ya, maka pada partikel ini nanti dia akan bergerak, bergerak, ya, berlawanan arah, ya, jarum jam. Nah, dia akan bergerak ke sana, dengan kecepatan V, ya, ini, dengan kecepatan V. Ini partikel positif tadi bergerak dengan kecepatan V. Kemudian, arah gayanya tentu akan mengarah, gaya Lorennya akan mengarah ke pusat lintasannya, ini F-nya, ya. Di dalam medan magnetik, jadi berlawanan arah jarum jam. Bentuk lintasannya akan berlawanan arah jarum jam, ya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, silakan menadiskusikan dengan kelompok Anda. Apa yang terjadi jika, ya, saya gambarkan tadi, sketsanya, ya. Nampak saya gambarkan, disini. Misalnya, ini tadi, wilayah dari medan magnetnya, ya. Ini wilayah medan magnet, masuk bidang. Itu ya. Oke, kemudian, kita siapkan ada lubang kecil disini. Bulang kecil. Tempat, nanti partikel bermuatan tertentu, ya. Nah, tadi, bermuatan positif. Sekarang bagaimana jika partikelnya, kita masukkan disini, bermuatan negatif. Ini ada perbuatan, muatan bermuatan negatif. Akan kita tembakan ke dalam sini. Dengan kecepatan V, ya. Jadi, partikel ini akan kita tembakan dengan kecepatan V. ke dalam medan magnet. Jadi, pertanyaan, gambarkan bentuk lintasannya, gitu ya. Gambarkan bentuk lintasannya. Lintasan partikel tersebut. Nah, ini gambarkan. Ini kita geser, ya. Ini bisa Anda perbesar, ya. Perbesar wilayahnya, ya. Ini kan hanya sketch-ah saja. Oke. Nah, misalnya Anda perbesar. Oke, ini. Nah, ini Anda perluas wilayahnya. Misalnya, wilayahnya sampai ke sini, ya. Wilayah medan magnetnya tadi, bisa Anda perluas sampai ke sini. Nah. Ini wilayah medan magnet. Ini kita tambahkan. Nah, jadi, jawabannya hanya dua. Kalau tidak searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Gitu, ya. Kemudian, bagaimana jika sekarang arah medannya dibalik? Kalau tadi kan silang. Nah, sekarang kalau misalnya arahnya kita balik. Nah, sekarang wilayah ini. Oke. Arah medan magnetnya atau induksi magnetiknya ini. Gitu, ya. Keluar bidang. Kalau tadi kan masuk bidang. Bulat, 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 bulat. Nah, sekarang kalau dia keluar bidang. Diskesakan dengan bulat-bulat, ya. Nah, ini. Bagaimana bentuk lintasannya jika yang ditembakkan adalah partikel yang bermuatan positif Q? Nah, ini dengan kecepatan V pada medan magnetik ini, ya. Wilayah medan ini. Kita buatkan seperti ini. Pertanyaannya adalah gambarkan sketsa lintasannya, sketsa bentuk lintasannya. Nah, ini. Kemudian, bagaimana jika muatannya kita ganti, ya. Muatannya ini kan kalau muatannya positif. Oke, ini. Bagaimana kalau muatannya negatif. Ya, ini positif. Kemudian muatannya negatif. Oke. Kita ganti. Kalau ini positif, sekarang kita ganti kalau muatannya negatif. baiklah, kita akan bahas, ya. Kita akan bahas bagaimana bentuk lintasannya tadi. Yang pertama, ini dulu. Tadi kita udah buat lintasannya. Bagaimana bentuk lintasannya kalau muatan yang apa yang ditembakkan adalah muatan negatif. Kalau tadi muatan positif, dia akan membentuk lintasan yang berlawanan arah jarum jam. Maka, untuk partikel yang bermuatan negatif, bentuk lintasannya akan membentuk lintasan yang searah, ya. Lintasannya akan membentuk lintasan yang searah jarum jam. Nah, ini tadi partikel negatif Q-nya. Kemudian, akan ada gaya yang mengarah ke pusat. Nah, ini. Ada gaya yang mengarah ke pusat. Ya, ini kecepatannya V. Ini ada kecepatannya V. Ya, kecepatannya V. Kemudian, ada garya yang mengarah ke pusat. Ya. Nah, ini besarnya adalah V. EF, ya. Nah, ini bentuk lintasannya. Jadi, kalau kita gambarkan di sini, biar rapi, ya. Jadi, bentuk lintasan searah jarum jam. Gitu. Nah, ini ada partikelnya tadi, bermuatan negatif Q. Bergerak dengan kecepatan V. Dan ada gaya Loren sebesar F pada medan magnetik. medan magnetiknya kan masuk bidang tadi. Nah, ini kita gambarkan. Maka, ini masuk bidang. Kemudian, kalau misalnya muatannya sekarang bermuatan positif, tapi arah induksi magnetiknya sekarang keluar bidang. Kalau tadi kan masuk bidang. Maka, kebalikannya. Kalau dia masuk bidang tadi berlawanan arah jarum jam, kalau ini, maka muatan positif masuk, dia akan membentuk lintasan yang searah jarum jam. Jadi, inilah partikelnya tadi, partikel bermuatan positif. Dia akan bergerak searah jarum jam. V-nya ya. Kemudian, akan ada gaya Loren sebesar F. jadi, untuk partikel bermuatan positif pada medan magnetik yang keluar bidang, bentuknya searah jarum jam. Kemudian, untuk partikel bermuatan negatif. Nah, ini untuk bermuatan negatif ditembakkan, maka akan membentuk lintasan yang berlawanan arah jarum jam. Ini besarnya negatif Q bergerak dengan kecepatan V, maka akan ada gaya Loren sebesar F yang searah berlawanan arah jarum jam. Oke, demikianlah pemahaman kita berkaitan dengan sketsa dari suatu partikel bermuatan positif ataupun bermuatan negatif yang bergerak dalam medan magnet. kecepatan menarik kecepatan berlaku dengan kecepatan . selamat menikmati